Intro Masakan laut seperti baby cumi menjadi lebih terkenal akhir-akhir ini. Maraknya promosi penjualan sambal baby cumi membuat perut keroncongan dan tertarik kembali. Tentu saja, karena sambal baby cumi jadi makanan favorit banyak orang. Daripada hanya membeli sambal baby cumi untuk diri sendiri, bagaimana jika menjadikan viralnya bisnis ini untuk mulai membuka usaha? Ya, ini bisa jadi peluang usaha yang bagus loh untuk kedepannya. Prospek dalam bisnis sambal kemasan seperti baby cumi saat ini sedang bagus. Sesuai dengan prinsip pebisnis, kamu tidak bisa menyanyiakan peluang viralnya bisnis ini dan harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Bisnis sambal baby cumi instan dapat dikatakan sangat cemerlang dan memberikan kamu keuntungan yang cukup besar. Pasalnya orang Indonesia saat ini cenderung menyukai makanan yang pedas. Ditambah lagi, dengan tambahan cumi asin di dalamnya, membuat produk kamu semakin diminati. Produk rumahan selalu terkenal dengan kemasan yang simple dan kurang menarik. Bagaimana jika kamu memberikan inovasi dengan mengemasnya menjadi lebih bagus agar konsumen tertarik? Jangan lupa, tambahkan stiker foto agar lebih menggugah selera. Untuk membuatnya pun cukup mudah loh. Cuci baby cumi dengan air bersih hingga 3 kali. Lalu ditiriskan di baskom hingga baby cumi benar-benar kering. Siapkan cabai rawit merah, tambahkan garam, lalu di blender setengah kasar. Selanjutnya siapkan wajan yang berukuran besar. Masukkan cabai yang dihaluskan dan baby cumi. Dimasak hingga matang. Setelah dingin, kemas sambal baby cumi dengan kemasan khusus. Sehingga mudah untuk dijual dan mudah dibawa kemana-mana. Kamu ingin memulai bisnis? Tenang saja, pembuatan usaha sambal baby cumi ini tidak memerlukan anggaran besar karena bahan utamanya mudah dicari. Jadi, tak perlu khawatir untuk mencobanya. Sekian dulu ya tayangan video doya nambah kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.